Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Aba Etea seputar penyetingan inverter dan kali ini saya akan mencoba setting inverter Hitachi dengan tipe WJ200 untuk kecepatan motor perwaripus atau bolak-balik untuk kabel yang digunakan ini untuk supply RST kemudian yang ini untuk motor UPW dan ini untuk kontrol L nomor 1 dan nomor 2 untuk lebih jelasnya kita dekatkan untuk nomor 1 ini untuk forward warna kuning dan untuk warna coklat ini untuk lipas sedangkan untuk warna biru ini untuk common L dan untuk start menggunakan sebuah selector suite dengan 2 buah full ini untuk warna kuning dan coklat kemudian untuk lampu langsung dari MCB ini diambil 1 pas kemudian yang 1 lagi ke ground atau 0 untuk penyetingan kita mulai dengan D001 ini output frekuensi monitor ini untuk display kita mulai dengan A001 frekuensi setting kita setting D02 artinya untuk menaikkan dan menurunkan speed menggunakan parameter fungsi F001 bisa kita naikkan dan kita turunkan kemudian untuk A002 ini run common setting 1 artinya untuk start menggunakan control terminal untuk forward dan reverse A003 ini untuk base frekuensi kita setting 50 height disesuaikan dengan template motor yang digunakan dan untuk maksimal frekuensi ini A004 setting 60 height ini kebesaran kita turunkan jadi 60 height selanjutnya untuk input kita cari C001 ini untuk terminal nomor 1 setting 0 artinya untuk forward start dan C002 untuk terminal nomor 2 setting 01 artinya untuk start reverse kemudian untuk motor kita cari H003 ini untuk KW motor yang digunakan kita setting 400 watt disesuaikan dengan motor yang dipakai dan untuk F001 untuk setting frekuensi kita kita setting dulu kita turunkan jangan terlalu cepat agar kelihatan belak-balik ini kita setting 10 10 height kemudian untuk F002 ini akselerasi kita turunkan jadi 3 second dan F003 ini untuk deselerasi yang sama kita turunkan 3 second selanjutnya untuk mengunci parameter yang telah disetting agar tidak ada yang merubah kita setting B031 02 untuk mengunci kita set dan parameter impetor ini terkunci kita kembalikan lagi ke D001 untuk output frekuensi selanjutnya kita coba menyalakan dengan memutar selektor switch kekiri ini untuk forward ini setting 10 height kita lihat di motor motor berputar berlawanan arah jarum jam kemudian selektor kekanan untuk frekuensi tetap 10 height kita stop motor berputar searah jarum jam jadi motor ini sudah bisa bolak balik kemudian untuk setting frekuensi kita cari di F001 kita set dan kita naikkan ini tidak bisa karena terkunci kita harus membuka kembali untuk kuncinya di parameter B00 B031 kita kembalikan kita setting 00 artinya tidak terkunci selanjutnya kembali lagi ke F001 kita naikkan speed jadi 20 H kemudian set dan kembali lagi ke 00 01 kita coba lagi nyalakan inverter ini kita putar selector suite untuk frekuensi 20 H ini agak cepat dari yang tadi ini untuk forward kemudian kita pindahkan ke posisi kanan dan ini untuk reverse searah jarum jam selan 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 kita coba turunkan lagi untuk frekuensi masih tetap di F001 kita turunkan jadi 5 hedge agar agar dapat kelihatan balik-balik kemudian kita coba start lagi kita balikkan dan inverter ini telah berfungsi demikianlah cara setting inverter Hitachi untuk putaran bolak-balik jika ada yang beranggilah tolong tulis di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh